Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semuanya Saya ucapkan selamat pagi bagi Ibu Nurul Juga bagi teman-teman sekalian Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT Amin, amin, ya Allah ya Rabbal Alamin Perkenalkan nama saya Gina Nurlayla Dengan NIM KHGC 19014 Dari kelas 2A Prodi S1 Keperawatan Pada kesempatan kali ini Saya akan mempresentasikan materi mengenai Salah satu golongan antibiotik Dimana antibiotik itu sendiri adalah Obat yang digunakan untuk membunuh atau menggambat Pertumbuhan bakteri yang dapat menyebabkan infeksi Kemudian penggolongan antibiotik Antibiotik dibagi menjadi beberapa golongan Yang pertama yaitu Penggolongan antibiotik berdasarkan struktur kimianya Yang kedua yaitu Penggolongan antibiotik berdasarkan toksisitas selektifnya Yang ketiga yaitu Penggolongan antibiotik berdasarkan spektrumnya Yang keempat yaitu Penggolongan antibiotik berdasarkan sifat parmakodinamiknya dan yang kelima yaitu pergolongan antibiotik berdasarkan mekanisme kerjanya pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu golongan antibiotik yang memiliki mekanisme kerja yaitu menghambat sintetis dinding sel mikroba juga memiliki spektrum yang luas dan termasuk ke dalam golongan karbovenem yaitu meropenem meropenem yaitu antimikroba yang mempunyai kemampuan daya tahan yang sangat tinggi terhadap enzim betalactamase mempunyai spektrum aktivitas yang luas yaitu terhadap bakteri gram positif, gram negatif, dan bakteri anaerob tetapi tidak aktif melawan beberapa strain pseudomonas dan MRSA atau metisilin resistant staphylococcus aureus meropenem diberikan melalui sentikan intrapena obat ini sampai sekarang masih dilanjutkan sebagai pilihan terakhir untuk melawan ESBL atau extended spectrum beta-lactamase yang memproduksi basil dalam ruang perawatan intensif selanjutnya adalah mekanisme dari obat meropenem meropenem bersifat bakteri sida melalui peningkatan pada seri residu transpeptidase atau penisilin binding protein mengambat pertumbuhan bakteri dengan mengganggu reaksi transpeptidase sintetis dinding sel bakteri apinitasnya yang tinggi pada beberapa P, B, P dan kemampuan daya tahan terhadap berbagai jenis beta-lactamase menjelaskan mekanisme kerja bakteri sida yang poten dari meropenem dalam melawan bakteri spektrum luas baik aerob maupun anaerob meropenem sama seperti jenis karbifenem yang lain meropenem stabil dalam melawan kromosom dan beta-lactamase spektrum luas tetapi tidak seperti infemenem ia tidak memerlukan administrasi bersamaan dengan kilastatin untuk menghambat human dehidrofeptidase berikut adalah farmakokinetik dari meropenem yang pertama yaitu absorpsi tidak diserap secara oral namun diberikan secara intravena melalui infus dengan durasi 15-20 menit atau diberikan secara bolus intravena dengan durasi 3-5 menit yang kedua yaitu distribusi secara luas didistribusikan dalam tubuh dengan polume distribusi 15-20 liter hanya 2% obat yang diikat pada protein plasma kemudian pada orang dewasa dengan fungsi ginjal yang normal rata-rata 1 jam dan pada anak-anak umur kurang dari 2 tahun sekitar 1 jam setengah yang terakhir yaitu ekspresi diekspresikan oleh ginjal melalui filtrasi glomerulus dan sekresi tubular diurin 60-80% obat diekspresi dengan hanya 15-25% sebagai metabolisme beta-lactam dan sekitar 2% obat diekspresi melalui PCS meropenem digunakan untuk melawan infeksi yang terbukti atau yang suspek kuat disebabkan oleh bakteri yang sensitif terhadap obat meropenem berikut adalah indikasi dari obat meropenem yang pertama yaitu infeksi bakteri aerob dan anaerob gram positif dan gram negatif meropenem diizinkan untuk digunakan pada komplikasi infeksi intraabdomen komplikasi infeksi pada kulit meningitis bakteri penemunia nosokomial septisemia community acute phenomenon infeksi selurang kemi komplikasi pibril neutrofonia dan infeksi pada organ ginekologi serta pada pasien cystis fibrosis dengan eksaserbasi pulmonal selanjutnya yaitu kontraindikasi dari obat meropenem kontraindikasi dari pemberian meropenem adalah pada pasien dengan riwayat fever sensitifitas terhadap meropenem namun hal ini sangat jarang terjadi dengan golongan antibiotik lainnya yang selanjutnya yaitu resistensi bakteri terhadap obat meropenem adanya resistensi dari bakteri gram negatif terhadap meropenem mekanisme terjadinya resistensi adalah karena adanya perubahan apinitas protein dalam mengikat penisilin penurunan penyerapan beta-lactamase penurunan permeabilitas membran luar inaktifasi antibiotik dengan beta-lactamase modifikasi PBP target gangguan penetrasi obat untuk menargetkan PBP dan EFLUX selanjutnya yaitu penggunaan obat meropenem terhadap wanita hamil dan laktasi kemungkinan tidak terserap namun disarankan untuk menghindari kecuali manfaat melebihi resiko kemudian yang selanjutnya yaitu interaksi obat meropenem yang pertama yaitu amino glikosida dan meropenem maka akan terjadi penambahan atau efek sinergis dalam melawan bakteri gram negatif yang kedua yaitu vancomisin atau teiclovanin dan meropenem efek sinergis didapatkan dalam melawan stafilococcus aureus atau MSSA MRSA dan stafilococcus epidermis yang ketiga yaitu rimpampisin kontrimoxajola atau sifrofloxacin dan meropenem efek sinergis ditemukan dalam melawan MSSA, MRSA dan stafilococcus yang keempat yaitu asampal, proate dan meropenem pemberian bersamaan kedua obat ini sebaiknya dihindari dan jika tidak dapat dihindari maka kadar asampal, proate harus selalu dimonitor dan dipertahankan dalam kadar terapetik yang kelima yaitu asam kelapulanat dan meropenem kombinasi ini dengan linozolid telah terbukti berhasil mengobati pasien TB dengan multidrag resisten in lini kedua case report yang keenam yaitu probenacid dan meropenem probenacid meningkatkan waktu paruh meropenem melalui onhibisi tubular sebanyak 33% yang selanjutnya yaitu dosis dari obat meropenem dosis meropenem diberikan berdasarkan umur derajat peratnya infeksi dan pola kerentanan kuman kelompok umur dewasa dengan infeksi pada kulit dan struktur kulit diberikan dosis sebanyak 500 mg setiap jam sedangkan kelompok umur bayi lebih dari 3 bulan dan anak-anak dengan infeksi pada kulit dan struktur kulit diberikan dosis sebanyak 10 mg per kg setiap 8 jam kemudian kelompok umur dewasa dengan infeksi pada organ intraabdomen diberikan dosis sebanyak 1000 mg setiap 8 jam sedangkan kelompok umur bayi lebih dari 3 bulan dan anak-anak dengan infeksi pada organ intraabdomen diberikan dosis sebanyak 20 mg per kg setiap 8 jam kemudian kelompok umur dewasa dengan infeksi derajat berat meningitis, sepsis berat, cystis fibrosis diberikan dosis sebanyak 2000 mg setiap 8 jam sedangkan kelompok umur bayi lebih dari 3 bulan dan anak-anak dengan infeksi derajat berat seperti meningitis, sepsis berat, dan cystis fibrosis diberikan dosis sebanyak 40 mg per kg setiap 8 jam kemudian yang selanjutnya yaitu penyesuaian dosis dari obat meropenem yang pertama yaitu gagal ginjal pembersihan meropenem di plasma berhubungan dengan kreatinin klirense yang kedua yaitu gangguan fungsi hepar penyesuaian dosis tidak dibutuhkan karena penyakit hepar tidak memiliki pengaruh pada parmakokinetik dari meropenem yang ketiga yaitu pasien geniatri penyesuaian dibutuhkan ketika kreatinin klirense kurang dari 50 ml per menit yang keempat yaitu hemodialisis sejumlah bagian meropenem dan metabolismenya keluar bersama dengan hemodialisis sehingga dibutuhkan dosis dan suplementasi sesudah prosedur berikut adalah keterangan dari obat meropenem golongan obat yaitu obat keras kelas terapi yaitu antibiotik kandungan yaitu meropenem 1 gram dan meropenem 0,5 gram bentuk yaitu serbuk injeksi satuan penjualan yaitu pial merk dagang yaitu ronem, merovex, infinem, granem, meropen, meroxi, trivenem, dan merocup harga yaitu 500 ribu sampai 850 ribu per bok sekian presentase dari saya semoga bermanfaat mohon maaf masih banyak kekurangan juga mohon maaf karena masih banyak pelapalan yang salah akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati